Menyambut ulang tahun OkeZone.com yang ke-12 bertajuk kolaborasi untuk negeri, OkeZone menggelar roundtable discussion untuk membahas perkembangan industri 4.0 dari segi persiapan pemerintah dan manfaatnya bagi pelaku industri. Dalam acara Hood OkeZone ke-12 yang bertajuk Amazing OkeZone ini, Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo berharap OkeZone terus meningkatkan prestasi di masa depan. Dan tentunya harapan kami OkeZone akan lebih baik lagi dan tentunya dari MNC Group akan mendukung OkeZone jauh lebih baik lagi, bisa nomor satu. Dan dalam rangka Industri 4.0 tentunya sebagai portal yang menggunakan internet, OkeZone harus ikut aktif ambil bagian mempromosikan Industri 4.0 dan bahkan nanti ke 5.0. Jadi OkeZone juga nanti akan banyak mendorong kemajuan Industri 4.0 untuk kepentingan bangsa kita dengan mendorong adanya regulasi-regulasi yang tepat sasaran. Itu penting. Tanpa diregulasi tidak akan jalan dengan baik. OkeZone sendiri juga ingin menjadi media yang lengkap, bahwa kita juga akan menampung apa yang memberi kebutuhan masyarakat, utama komilenial di zaman digital ini. Apapun kebutuhannya, kita akan menjadikan portal itu tidak hanya untuk bahasa berita, tapi juga bisa digunakan dalam banyak fungsi kehidupan sehari-hari. Forum diskusi ini digelar untuk merumuskan strategi G2 yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menyikapi perkembangan Industri 4.0 menuju Society 5.0 dan Internet of Things IoT. Karena kami di Makassar, seperti kami sampaikan tadi, Oke City adalah sebuah bahagia daripada konsep yang terinspirasi dari OkeZone. Sekarang kita masuk ke dalam teknologi yang namanya Internet of Things, kecerdasan buatan, ataupun Artificial Intelligence. Kita bicara juga tentang Big Data, dengan begitu banyaknya data yang bisa dikumpulkan oleh sensor-sensor.